Kenaikan harga telur ayam gak cuma membuat pembeli ketar-ketir, tapi juga berdampak kepada pedagang yang memakai telur sebagai bahan perjualannya. Seperti Ali, pedagang martabak yang biasa berjualan di Kemagisan Jakarta Barat ini nih. Harga telur ayam yang meroket sampai 33 ribu rupiah per kilogramnya membuat ia kebingungan. Soalnya telur menjadi bahan utama dagangannya. Meski gak merugi, tingginya harga telur membuat omset dagangannya menurun drastis. Ali pun harus memutar otak agar martabaknya tetap untung. Kalau terkait omset sendiri, sekarang menurun. Kurang-kurang lebih sampai 30-40 persen turun omset. Kalau rugi sih enggak. Kalau papasan ya bisa. Enggak pernah rugi sih. Kita jualan sedikit, kita kurangin barangnya. Bukan bahannya. Pembuatan kita juga harus dikurangin sesuai dengan penggualan. Kondisi serupa juga terjadi pada Miftah, seorang pedagang ayam goreng crispy yang juga berjualan di Kemagisan Jakarta Barat ini nih. Selain telur, mahalnya harga ayam potong juga membuatnya kewalahan. Bayangkan aja, harga ayam potong yang semula hanya 23 ribu per kilogramnya, kini melonjak naik menjadi 28 ribu rupiah. Namun kenaikan ini membuatnya hanya bisa pasrah. Demi membuat pembeli tetap berlangganan, Miftah terpaksa tak menaikkan harga juga dan hanya mendapatkan untung tipis. Miftah dan Ali hanya salah satu dari beberapa pedagang lain yang kewalahan menghadapi tingginya harga bahan pokok, seperti telur dan ayam. Mereka pun berharap, pemerintah dapat memberikan solusi agar harga dapat kembali normal. Sehingga mereka bisa berjualan dengan untung yang logis, tanpa harus memberatkan para pedagang. Dari Jakarta, Faisal Bahri, Zaki Syahab, RTV.